What's up Skollfans? Balik banget gue Kipadila Dan sekarang gue sudah ada di Soekarno Hatta Airport Untuk terbang ke Padang guys Kita akan ngeliput POMNAS 2022 Tapi asemnya pesawat gue delay guys Sampai jam 9 pagi nanti Jadi plan gue untuk ngeliput game semifinal yang pagi Udah buyar semua sih Gue benar banget, tapi apa yang bisa gue lakukan Makan main roti O di airport Sambil menungguin pesawat gue Jadi ini video akan gue gunakan Untuk highlight semifinal putra kedua nanti Antara Jawa Tengah melawan Jawa Timur That game should be very intensive Dan juga harus seru banget So, ya sekarang ini gue akan nunggu pesawat gue Dan gue akan kabarin kalian lagi nanti Pas gue nyampe di Padang Guys, we made it to Padang Oh my god, I'm so excited Ini pertama kali sih gue dateng ke kota Padang Jadi penasaran pengen liat juga kotanya seperti apa Jadi siang-siang ini nyampe udah hujan guys Dan tadi gue udah dapet kabar Kalau game Jakarta dan Banten juga udah mau selesai Jadi sebelum kita ke lapangan Ini yang kita makan dulu guys Kita makan CFC Sekarang ini kita baru nyampe di lapangan Ini adalah Universitas Negeri Padang Jadi kalau basket Tandingnya semua disini untuk POMNAS Kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja guys Kita sekarang udah ada di dalam lapangan Jadi ini kira-kira vibesnya di dalam Ini lumayan rame sih guys Dan gue gak bisa kemana-mana nih Karena kalau gue tinggalin tempat gue Ntar gue gak dapet spot untuk videoin Dan tadi karena gue dari airport langsung Jadi bawa koper juga disini guys Jadi ya kita videoinnya hari ini dari sini dulu ya guys ya Bagus With the new hairstyle Rocok juga boleh lah I like ya From Jateng Dari pemanasannya pada Ngedeng-ngedeng semua Kita liat nih Oh man Okay Ini Oh what arsa Dia Kann Aku Kereka 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coach sendiri gimana game hari super tegang dan akhirnya bisa comeback ya di game kali ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Tujukin dia, udah apa tadi? Ceprak, ceprak 2 kali. Dan Avi ini yang tinggi ya? Nomor 12 ya? Tadi dia kalau menurut aku jaga Noval, dia cukup bisa meredam terakhir-terakhir. Dan ini dandung. Selamat ya dandung ya. Udah menang. Kalau menurut coach sendiri, tadi coach ngasih tugas apa sih untuk Avi di lapangan? Kalau Avi pertama belajar dari kesalahannya sih Angga dulu. Fronting cara jaganya. Setelah itu dia lebih ke rebound. Karena Noval memang badannya lebar. Cuman kalau misalnya kita bilang speed, Avi kan speed lebih ada. Jadi dia lebih bisa dapat bola pertama lah. First touch nya dia. Ini kalau ngomong, jagoan saya Pandu kemana coach? Iya itu. Setelah kemarin final, Pandu masih cedera. Kita masih recovery lah. Saya nggak mau paksa dia. Takut jadi tambah parah gitu aja. Dan besok lawan Jakarta. Ini boleh dibilang semi-semi mirip lah ya waktu Liga Mahasiswa. Iya betul. Untuk coach sendiri, apa sih yang coach pengen tim ini lakukan berbeda daripada final waktu Liga Mahasiswa kemarin ini? Mental sih. Mentally harus dibenerin. Terus ya namanya game basket. Kita nggak munafik pasti ada kejadian-kejadian tertentu yang di luar dari basket gitu kan. Kemarin mungkin kita kaget. Tapi besok kita pasti siap. Hari ini pun kita siap udah. Kita udah nunjukin. Mau dihajar mental kayak gimana. Kita tetap strike aja jalan. Pokoknya sebelum menit ke 0 jangan nyerah deh. Udah kita jadi pas di belakang kita udah ngobrol banyak. Oke kita buktiin. Oke coach. Berarti halftime speech nya tadi sangat berinspirasi tuh ya? Betul. Semua ngomong ya kan. Akhirnya ya kita bisa rest up lah. Oh. Coach nya nggak bisa spill ya ngomong apa ya. Halftime ya. Coach, selamat ya besok. Good luck ya. Kita sampai situ aja nggak usah di sini. Nggak usah lah. Jangan. Terima kasih ya coach. Sama-sama. Bang Rogi. Sekarang kita udah sama salah satu pemain Jawa Tengah. Bagus. Bagus. Selamat dulu. Masuk final. Nervous banget katanya. Minta request dulu. Takut. Kalau jelek boleh ulang nggak kok. Ya bener kok. Bener kok. Teman lah. Oke. Pertama. Bagus tadi nyata 19 poin. Tapi yang paling crucial tadi terakhir ya. Lagi pas. Jaga Noval. Kamu bisa cerita dikit nggak tadi? Gimana tuh situasinya? Situasinya itu udah genting lah. Udah liat waktu sama skor dah. Nipis banget tuh. Yang dipikiran itu cuma. Better defense lah. Kita gagal offense. Kita harus better defense. Gitu. Oke. Tadi ketendang bolanya sama Novalnya terakhir. Untungnya. Iya. Untungnya ketendang. Dan tadi kan boleh dibilang Jordan sama Dandung memang agak struggling di game kali ini. Nah kalau dari Bagus sendiri kan bagus 19 poin nih. Tadi emang ada pesan dari Coach Valli atau gimana untuk lebih agresif untuk offense-nya? Hmm. Atau emang dari Bagus sendiri yang harus bilang wah gue harus step up nih gara-gara yang lain gitu. Gini. Dari Coach Valli udah. Nenangin. Kita dikasih tugas masing-masing. Nah sesuai job case kita kerjain lah. Kalau gak better ya udah kita rubah lagi dari awal gitu. Gak apa-apa. Dan ya syukur kita. Awal kita ketegilan dulu tuh. Yaudah kita step up aja. Kan. Basket juga bergun. Ada yang mati satu. Ada yang lainnya juga. Iya tadi 3 point sekali ya. 3 point. Oh iya. Gue yang nonton inget. Dia yang nembak lupa. Lupa. Saking tegangnya terus. Tapi kok jadi pemain game kayak gini asik dong. Game kayak gini seru dong. Wah seru banget lah. Seru banget tuh. Jawabnya cuma seru banget. I don't know. Lebih di jawab lagi selain seru. Ya. Apa ya. Lebih. Tegang lah. Lebih tegang lah. Dari. Dari kemarin kan kita udah. Ya. Dapat poolnya slow-slow tuh. Ya. Kita buktinya disini. Waktu di semifinal kan kita imbang tuh. Meskipun pemain kita sama rata kan. Hitungannya. Ya udah. Basket. Berguruh kok. Iya. Makanya tadi ada dua yang step up kan. Ada. Siapa namanya? 12. Yosa apa siapa? Afi. Kelupa lagi. Itu kalo lu tadi liat. Yosa nembak. Bang shot gimana tuh. Hahaha. Keren banget sih. Momentum banget itu. Momentum banget ya. Masa gitu ya. Apalagi kan. Dictite tuh. Ketinggalan lagi. Udah dia nembak. Dengan pedenya. Ini sebelum kita udahan. Rambutnya dulu. Gue penasaran. Ini rambutnya baru ya. Beda sama liga mahasiswa. Ini inspirasinya apa rambutnya. Awalnya tuh. Rabunya tuh. Ungu. Luntur. Hahaha. Jadi. Bicin lagi kok. Tadinya maunya ungu. Maunya ungu. Tapi ga matching sama bajunya. Gimana tuh. Ya. Pede aja lah kok. Kita. Mau main krusial di lapangan. Oh ya sih. Harus pede. Ini kan kalo waktu kemarin itu kan. Sebenernya kan. Emang capek ya. Pas lagi di mahasiswa. Sebelum final itu kan. Karena itu mainnya kayak. Tiga hari butuh terus. Mainnya malam terus. Nah kalo kali ini. Kondisi fisik kalian. Apakah lebih baik. Untuk menghadapi final. Lebih better sih. Dari yang. Kemarin. Kan kita sama-sama main. Gak ada jedanya tuh. Ya udah. Kau ini jadi lebih imbang kok ini ya. Lebih imbang ya. Kau kemarin kan. Soalnya ada yang istirahat. So. Bagus. Thank you so much ya. Thank you. Good luck besok. Dan ini kita udahin disini aja lah. Highlights nya. Karena udah sama bagus nih. MVP nya hari ini nih. Thank you so much. Semuanya sudah ngikutin perjalanan gue. Dari Jakarta sampai Padang. Dan good luck untuk Jawa Tengah. Dan besok akan seruasih. Oh Jakarta pasti seruasih. Seru banget. Iya. Gak mau kalah. Iya dong. Gak boleh kalah dong. Itu bener-bener. Gue tunggu-tunggu masih game. So once again thank you so much yang udah nonton. Dan kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye guys. Bye guys.